Cowok ini penggila bola sampai akhirnya asli parah banget Jadi guys setiap kemanapun cowok ini selalu menggunakan baju bola Saat sedang memilih sesuatu dia pun bertemu dengan temannya disana Temannya menyapa dia dengan mengepuk kayak gini Tapi cowok ini parah banget Dia bereaksi sangat aneh bahkan sampai guling gini dong Alhasil temannya jadi kena kartu merah tuh Saat buang sampah tangannya tertusuk serpihan kayu dan dia pun bereaksi berlebihan lagi Si kayu jadi kena kartu merah tuh parah banget sih Kemudian saat dia lagi bersih-bersih Kakinya kepentok mesin pembersih dan lagi-lagi dia bereaksi berlebihan Sehingga mesin itu jadi kena kartu merah guys Keesokannya dia pun diputusin pacarnya Sehingga membuat dirinya sakit hati Dan konyolnya dia lompat dari balkon dan pura-pura mati Alhasil pacarnya jadi kena kartu merah gini guys Aduh ada-ada saja ya guys Jangan pernah mengejek orang lain kalau gak mau kayak cowok ini guys Jadi kedua cowok ini mengejek cewek aneh yang ada di kelasnya Mereka juga melempar kertas ke arah cewek itu Karena kesel dan emosi Cewek ini akhirnya membuka bukunya Dan ternyata banyak sekali gambar boneka santet guys Jadi setiap dia coret boneka itu Dan menyebut orang yang pengen dia celakai Maka orang itu benar-benar celaka Entah sudah berapa korbannya Kali ini dia ingin melingkari perut boneka itu Sehingga cowok yang sering mengejek dia tadi Merasa kesakitan Cowok itu sangat kesakitan bahkan sampai mengeluarkan darah guys Beruntung dia masih selamat Karena bel pulang sekolah berbunyi tuh Dan cewek ini juga berhenti menggambar Karena ditegur oleh sang guru Waduh serem banget ya guys Kakek ini menemukan sebuah uang Dan mengembalikannya ke orang yang ada di dalam mobil Disitu si kakek meminta selembar sayur kepada cowok ini Setelah itu si kakek pun pergi Ternyata kakek itu ingin membuat masker dengan sayuran tersebut Melihat hal itu cowok ini kasian Dan ingin memberinya masker sambil diselipkan uang di dalamnya Dia memberinya dan bahkan tidak segan memakaikan masker itu kepada kakek tersebut Meskipun si kakek terlihat kotor dan bau Tapi cowok ini tidak jijis sama sekali Hebat banget ya guys BTW jangan lupa untuk selalu berbuat baik ya Dan jangan lupa komen amin Semoga kita semua sehat selalu ya guys Saat sedang memilih mainan Dua bocil ini melihat ada zombie di belakangnya Si kakek memberi tahu sang kasir Tapi dia dikira bercanda dan malah dikasih mainan dong Sampai akhirnya si kasir pun melihat zombie beneran Dan dia malah pingsan tuh Bocil kakek beradik ini ingin melarikan diri Kemudian dia menyerang salah satu zombie dengan balon kayak gini Mereka masih terus dikejar oleh para zombie itu Dan saat dua zombie itu ingin mendekat Mereka malah kepleset dong karena latanya itu licin banget Terus ada zombie lagi yang tidak terjatuh Kali ini si kakek melempar bola dan mengenai burung si zombie itu guys Rasa itu Dua bocil ini terus melawan zombie dengan mainan yang ada di sana Tapi tiba-tiba ada zombie yang muncul di belakang mereka dan langsung menangkapnya Beruntung si adik segera datang menggunakan keranjang dorong kayak gini Sampai akhirnya semua zombie pun berhasil di kalahkan oleh dua bocil ini guys Dan si bocil pun jadi dengan tenang memilih mainan yang ada di sana Pria ini melepaskan bajunya dan memakai baju ajaib guys Jadi jika baju itu suka dengan orang tersebut Maka baju itu akan menyatu dengannya Bener aja dong Baju itu mengeluarkan cahaya merah dan menghilang menyatu dengan pria ini Setelah itu muncul sebuah simbol di dada pria tersebut Pria ini begitu takjub Begitupun dengan si cewek ini guys Kemudian cewek ini mengeluarkan pistol dari kantong celananya Dan membidik ke arah pria itu Tanpa ragu lagi cewek itu menarik pelatuk Dan akhirnya peluruh itu pun langsung menghampiri pria tersebut Peluruh itu sudah hampir mengenai kening pria ini Tapi pria tersebut begitu kebal dan tidak kenapa-napa Itu semua karena baju ajaib itu yang sudah melekat pada dirinya guys Wah hebat banget ya Guys coba kalian lihat titik dua di atas tanpa berkedip selama 10 detik Kemudian kalian lihat ke tembok dan kedip-kedipkan mata kalian Maka kalian akan melihat lafaz Allah dengan begitu jelas Komen Masya Allah kalau kalian melihatnya guys